Badan Penanggulannya Bejanda Daerah atau BPPD didukung oleh Sampol PP serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bujonegoro menggelar simulasi penanganan kegawa daruratan bencana. Simulasi ini diikuti oleh Satlimnas Sekabupaten Bujonegoro. Kegiatan yang diikuti ratusan anggota Satlimnas ini digelar di lapangan alun-alun Kabupaten Bujonegoro Kamis pagi 4 Agustus 2022. Kepala Pelaksanaan BPPD Bujonegoro, Ardian Orianto mengatakan kegiatan lomba simulasi penanganan kegawa daruratan bencana ini diikuti oleh 308 orang anggota Satlimnas bersama Trantip Satpol PP dari 28 kecamatan di Bujonegoro. Kegiatan simulasi linmas dalam rangka memperingati dari Kemperjikaan Republik Indonesia yang 2007 tahun 2022. Ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat yang ada di kecamatan di bawah naungan atau di bawah kendali dari Satpol PP. Jadi ini kolaborasi antara Satpol PP, BPPD, dan Jinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bujonegoro. Untuk total peserta, masing-masing kecamatan itu mengirimkan 11 orang. 11 orang per kecamatan, ada 28 kecamatan. Jadi total 308 personil Satuan Perlindungan Masyarakat. Unsur apa lagi, Pak, yang terlibat dalam kecamatan ini? Kita menggandeng dari TNI juga, dari Polri, untuk tenaga penjurian. Karena bagaimana pun juga, TNI Polri juga ada di wilayah. Ada sebab penggambing mas, ada penggambing mas. Kita libatkan semua. Seluruh stakeholder kita libatkan dalam rangka pengurangan resiko bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu di wilayah Kabupaten Bujonegoro. Untuk penjurian, kita batasi masing-masing peserta itu 10 menit. 10 menit durasinya ketangkasan, kesigapan, dan sistem komando untuk pengakomodiran kebutuhan yang ada di wilayah sesuai dengan kerawanan kepenjanaan yang ada di masing-masing wilayah. Menurut Ardian, semangat dari kegiatan ini untuk memberikan simulasi atas kesiapan para limnes di masing-masing wilayah sehingga bisa meminimalisir adanya korban jika terjadi kegawat daruratan bencana. Dalam lomba simulasi kegawat daruratan bencana ini, para peserta diharapkan bisa menerapkan materi yang sudah pernah didapatkan dalam penanganan potensi bencana di masing-masing lingkungan tempat tinggal mereka. Karena setiap daerah memiliki potensi kerawanan bencana masing-masing. Sementara Bupati Bujonegoro Anamu Awanah yang membuka kegiatan tersebut mengungkapkan kegiatan ini diharapkan bisa mengasah kesiapsiagaan para peserta. Sehingga jika terjadi kemungkinan terjadinya bencana, sudah bisa mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah korban. Bupati berharap dengan lomba ini, BPBD yang didukung oleh Satpol PP dan Damkar memiliki cadangan personil di setiap wilayah. Dan jika suatu saat dibutuhkan, sudah siap. Selain mengasah kemampuan, kegiatan ini juga dipakai sebagai media untuk mengaplikasikan teori dan mengasah kreativitas sehingga bisa efektif, efisien, dan gerak cepat. Dengan kesiapsiagaan ini, diharapkan para limnas bisa membantu kesiapsiagaan dengan menumbuhkan empati dan kegotong royongan. Muhammad Nurkolis, Pujo Negoro